selamat datang kembali di race in peace kali ini bareng amiror dan untuk episode spesial penampakan kali ini kita bakal menyajikan beberapa video penampakan dari mulai sosok yang mirip kuntilanak di dalam mobil sampai penampakan yang mirip seperti sosok genderwo yang diajak sholat subuh namun saya belum bisa memastikan dalam video tersebut itu penampakan hantu atau bukan nanti kalian bisa langsung saja memberikan asumsi kalian di kolom komentar setelah video ini selesai oke dan langsung saja kalian nikmati videonya and welcome to my world di jalan raya memang sering terjadi penampakan-penampakan hantu yang kadang-kadang di luar nalar seperti pada video berikut ini akun tiktok yang bernama Karolin Wijaya merekam kejadian yang tidak dialami oleh banyak orang dan cukup menyeramkan di dalam rekaman tersebut terlihat ada satu mobil yang di bagian jok belakangnya terlihat ada seperti sosok aneh dan sosok ini sekilas terlihat seperti sosok kuntilanak coba kalian perhatikan selamat menikmati selamat menikmati di video yang kedua ini juga masih penampakan yang ada di jalan raya namun hanya berbeda tempat dan sosok penampakannya jika di video pertama tadi sosok penampakannya itu mirip seperti kuntilanak nah di video yang kedua ini penampakannya itu mirip seperti pocong namun sosok yang mirip seperti pocong ini terlihat melayang di atas kendaraan silahkan kalian perhatikan baik-baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kalian pernah ada yang ngalamin gak? Ketika kalian sedang mendaki gunung dan kalian itu sedang beristirahat di pos-pos yang telah disediakan Kalian tiba-tiba mendengar suara-suara aneh yang kalian pun tidak tahu dari mana asalnya Jika kalian pernah ngalamin hal demikian sama halnya dengan cuplikan video ini Rekaman ini diambil di puncak gunung Mananggel pas waktu Maghrib Dan dalam rekaman tersebut terdengar suara seperti suara gemelan Dan dari kalian pun pasti tahu arti dari suara gemelan Apalagi suara gemelan tersebut berasal dari hutan yang tidak ada orang sama sekali Coba kalian dengarkan baik-baik Terima kasih Mungkin dari teman-teman ada yang pernah melihat benda yang bergerak sendiri Nah di dalam video ini pun ada 3 kepala barongan yang saya perhatikan Satu kepala barongan yang tengah itu tiba-tiba menutup dengan sendirinya Coba kalian perhatikan Di dalam video ini terlihat ada sosok penampakan yang mirip seperti genderwo yang berada di dalam rumah Si pemilik rumah mengatakan bahwa sosok hitam tersebut itu sering muncul ketika waktu subuh Nah dan mungkin karena si sosok yang mirip genderwo nya itu suka muncul di waktu subuh Akhirnya si pemilik rumah pun mengajak sosok yang mirip genderwo tersebut untuk sholat subuh berjamaah Silahkan kalian simak Saya mau sholat subuh Eh dia malah nongol guys Sampai jumpa di waktu subuh Sampai jumpa di waktu subuh Sampai jumpa di waktu subuh Ini saya bisa berhenti untuk sholat Ini saya bisa berhenti untuk sholat Ayo kita mau berhenti ya Ayo kita berhenti untuk sholat Sampai jumpa di waktu subuh Ini saya bisa berhenti Apa yang akan kalian lakukan ketika kalian sedang sendirian Tiba-tiba di samping kanan kalian atau samping kiri kalian Itu ada benda yang bergerak sendiri Dan disusul dengan kelelawar yang masuk ke dalam rumah Mungkin kalian akan lari terbirit-birit atau mungkin minta tolong Tapi lain halnya dengan video ini Dan jika memang itu adalah ulah dari aktivitas makhluk halus Berarti orang yang ada dalam video tersebut memiliki mental baja Silahkan kalian lihat sendiri I can see you from behind You can hear me in your mind Dan apakah menurut kalian dari beberapa video penampakan tersebut Itu bisa dibilang real hantu Atau itu hanya kebetulan Atau mungkin itu hanya sebuah settingan Silahkan tuliskan asumsi kalian di kolom komentar Oke mungkin cukup sekian saja untuk episode spesial penampakan kali ini Jangan lupa bantu like and share and subscribe Supaya channel ini tetap survive Dan jangan lupa juga tonton video-video horror lainnya di channel Rise in Peace Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Dan jangan biarkan rasa takut Menguasai dirimu Terima kasih telah menonton